Intro Baik saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat subscriber dimanapun kalian berada Yang tentunya kalian masih Dalam keadaan sehat walafiatamin ya robal alamin Ini sahabat-sahabat subscriber Di kesempatan kali ini di video Kali ini saya berada di Pinggiran kota ya Disana itu Penyeberangan SP4 Transmigrasi Tanjung Buka SP4 Ya sahabat-sahabat subscriber Saya sekarang Kegiatan hari ini mengantar Ibunya Mengantar Bu Agus Atau Bu Siapa ya Bu Sukirah Kalau gak salah ya Mengantar ke rumah sakit Dengan kendaraan Perahu itu ya Sahabat-sahabat dari pagi Saya dengan Pak Sarno Selaku Pak RT Membantu saya untuk mengantarkan Beliau ya Sahabat-sahabat sedang Menjalani Rawat jalan Atau Berobat di rumah sakit Tanjung Selor Ya sahabat-sahabat subscriber Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Ya sahabat-sahabat jangan lupa Subscribe, like, dan komen Agar channel saya bisa berkembang Dan channel saya bisa Terus mengedukasi Mengupdate para Transmigran Transmigrasi yang mana Di UPT Tanjung Buka SP10 Dan Di Sekitarna Ya sahabat-sahabat subscriber Dan Disini saya juga Tidak sendirian Saya juga Bersama dengan beliau Pak Sarno Dari pagi Saya mengantar Dari Tanjung Buka Saya berangkat Jam 7 Jam 7 Atau jam 8 Kalau gak salah ya Jam 8 Sampai Sini Saya Di Tanjung Selor Sini Sekitar jam Setengah 10 Oke Sampai-sampai subscriber Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Ya sahabat-sampai Nah ini beliau Orangnya Kegiatan ngapain ya Pak Ya nunggu Orang sakit Oh nunggu orang sakit Di rumah sakit Nanti kita akan Nanti kita akan Di antar Pagi Jadi nanti Setelah pulang Kita Cepat balik pulang Oh cepat balik pulang Jadi Dari pagi tadi Mengantar Siapa Busa Busukira Busukira Suaminya Namanya Pak Agus Ujarwo Pak Agus Ujarwo Ngomong Dia itu Sakit apa Sebenarnya Sebenarnya Dia itu Sakit Busu Cuma Karena Ada Apa Namanya Diabetes Diabetes Ya Misalnya Apa Dua Mas Harus Di Dibilang Dikluarkan Matanya Dikluarkan Matanya Kasih bersih Dalamnya Dia Tahu Sendiri Iya Iya Tapi Di luar Itu Ada penyakit lagi Enggak Tidak 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 Kita Bangka Tadi Jam Berapa Tadi Sekitar Jam Delapan Jam Delapan Nampai Sini Sekitar Satu Jam Setengah 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 Jadi Kita Ini Menunggu Pak Agus Siapa Busuk Ira Menunggu Busuk Ira Gimana Kabarnya Nanti Kira Kira Kalau Bisa Pulang Kita Pulang Bersama Tapi Kalau Beliau Belum Bisa Pulang Ya Kita Pulang Berdua Pokoknya Kalau Nanti Maghrib Belum Ini Kita Pulang Tapi Mudah Mudah Katanya Kan Kontrol Mas Oh Ya Ngeluarin Zahitan Zahitan Oh Yang Kemarin Bekas Dari Operasi Kemarin Buka Selesai Dibuka Baru Boleh Pulang Kayaknya Enggak 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 Siap Mudah Mudah Cepat Tidak Mas Amin Amin Enggak Seperti Sudah Kalah Amin Emang Menggarap Lahan Bisa Apa Jualan Lagi Iya Iya Memang Dia Itu Kayaknya Ada Apa Ada Mumpi Bisa Bikin Itu Kan Bisa Bikin Kayak Kue Kue kalau bagusnya kemana kalau bagusnya ada kerja Mas Bu ada kerja baru mungkin tapi sudah ada konfirmasi dengan bagus tentang ibunya hari ini ke rumah sakit kenapa takut jarum jadi kedua kali ini yang pertama kemarin itu yang kedua dan sekarang ini kita tidak bisa mendokumentasikan waktu perjalanan dari SP10 ke Sapaners ini karena kita cuma berdua, seumpama kita kalau bertiga bisa membuat video dan bisa merekam kejadian atau perjalanan dari SP10 ke sini tadi memang cuma itu saja Pak sakitnya yang lain-lainnya untuk yang riwayat kesehatannya dulu memang dulu kalau waktu berangkat transmigran dari Jawa ke sini tidak diperiksa kesehatannya jadi Pak Sarno dengan Pak Sarno kesini mendampingi untuk untuk naik turunnya dari perahu saja di sini kan dia kesihatan tidak bisa, belum bisa jalan, jadi harus kita paham dulu di sini kan jadi apa di ada taksi yang jemput di rumah sakit di rumah sakit kira-kira jaraknya berapa kilo ya Pak ya tadi itu ya dari mana dari Tanjung Buka SP10 ke sini saya kurang tahu mas maksudnya kalau perahu itu tidak ada speedometernya data apa? data speedometer data speedometernya jadi mau di apa ya kalau dilihat di motor oh ini sepian kilo ada tapi kalau diperahukan juga oh siap pokoknya kita berjalan sampai dari SP10 sampai di sini ya 1 jam setengah kalau dipakai motor ya nggak tahu itu mungkin sekitar berapa ya 60-80 km iya 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 ini rambutnya nggak mau dipotong nggak mau oh mau siap nanti nanti tak carikan nano apa gunting kan tapi tak lihat-lihat keren betul kayak Ariel sebab petir-petir petir bang seharusnya rambut saya ini ingin dipotong dari lebaran itu semua panasnya nggak berani oh oh lah kenapa nggak berapa gunting karena di SP10 kan belum ada pak makas rambut oh iya iya kita cari dulu mana yang bisa betul-betul tapi kita carikan ada yang bisa cuma ada modenya cuma satu modal saja mas lepas lepas itu lepas itu kepinginnya potongnya kayak apa pokoknya yang rapi gitu ya oh iya iya coba nanti tak carikan itu lah tak carikan mesin pemotong 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 rambut bukan rumput waduh pemotong rambut karena kemarin ada yang komentar cobalah kalau ke jalur ke jalur tiga belikan mas Diki itu apa mbak sumbran belikan apa pemotong bukan pemotong rumput itu karena terlihat awalnya kan waktu datang kan beda betul bapak kan cepat gitu kan rumput dengannya harus sampai sini ini kayak aril petirkan nanti kalau bisa ketemu ya nanti saya anu carikan itu yang apa bisa potong rambut biar jadi saya jauh-jauh iya sebenarnya ada saya cuma saya takut sama gunting terus terang masa kenapa waktu kecil saya telinga saya ini pernah gunting iya saya mungkin nggak tahu ya dipaksa seru potong rambut potong rambut sama teman saya itu seru beginikan lepas lepas benak terima kasih waktunya dan nanti kita nunggu dulu kabarnya pak siapa pak ibu syukirah nanti kalau dia mengabari kita pulang kalau dia tidak ada kabar atau kita tunggu sampai 1 atau sampai sore nanti jadi ini kita nunggu dulu ya disini ya oke cukup sekian yang bisa saya sampaikan yang bisa saya update di cerita transmigrasi SP10 disana itu penyeberangan di Tanjung Buka SP4 jangan lupa subscribe like dan komen ya sahabat-sahabat jangan lupa subscribe like dan komen agar channel saya bisa berkembang dan channel saya terus mengedukasi mengupdate para transmigran transmigrasi yang mana di UPT Tanjung Buka SP10 dan sekitarnya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak sumberan mengaparkan selamat menikmati